Anak buah KKB Egyanus Kogoya tembaki rombongan jenazah TNI Polri tewas ditembak. Anak buah atau anggota KKB Papua yang dipimpin Egyanus Kogoya kembali berulah bahkan semakin brutal. Insiden terbaru adalah anggota TNI Polri menjadi korban ditembak hingga tewas saat mereka jaga salat tarawih di Papua Tengah. Tak sampai di situ saja saat proses evakuasi dua jenazah TNI Polri yang meninggal dunia diwarnai penembakan KKB Papua, Minggu 26 Maret 2023. Pasukan TNI Polri kini memburu para anggota KKB Papua yang diantaranya dipimpin Egyanus Kogoya. Kapolres Puncak Jaya AKB Pekuswara menerangkan KKB sempat menembaki rombongan yang hendak mengevakuasi jenazah anggota Polsek Ilu Brigadir II. Bribda, Mesak Indei dan anggota Koramil Ilu Sersan II, Serda, Riswar pada minggu pagi. Ia menyebut evakuasi dua jenazah tersebut dilakukan melalui jalan darat dari Ilu ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang ditempu sekitar 2,5 jam perjalanan. Jenazah Bribda, Mesak dan Serda Riswar langsung diformalin setibanya di Mulia untuk selanjutnya dievakuasi ke Jayapura. Sebagai mana telah diberitakan sebelumnya, sebanyak 16 anggota TNI Polri yang menjaga ibadah tarawih di Masjid Al-Amaliyah, distrik Ilu diserang dua orang KKB pada Sabtu, 25.03, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Timur. Kontak senjata atau peristiwa tembak-menembak itu terjadi hingga pukul 21 waktu Indonesia Timur. Akibatnya, dua orang personel, yakni Serda Riswar dan Bribda, Mesak meninggal dunia akibat tertembak. Serda Riswar tertembak di bagian tulang belakang dan dagu bagian bawah. Sementara itu, Bribda, Mesak tertembak di bagian perut. Selain korban meninggal, ada juga satu korban luka berat, yakni anggota Polsek Ilu Brikpol Muhammad Arif Hidayat. Usai melakukan penyerangan, anggota KKB langsung melarikan diri. Pada insiden itu dilaporkan tak ada jemaah ibadah salat tarawih yang terluka dalam peristiwa penyerangan hingga baku tembak itu. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!